Intro Rapat Paripura Penyampaian Pendapat Akhir Praksi-Praksi DPRD Kabupaten Tembo terhadap pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2023 dan 4 rang perdalainya berjalan lancar. Dipimpin Ketua DPRD Tembo Mazlan didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Tembo Aifandri, Wakil Ketua 2 DPRD Tembo Syamsul Rijal, turut juga dihadiri PJ Bupati Tembo Aspan, Sekda Tembo, Teguh Arhandi, dan Undangan Petik lainnya. Dari pandangan akhir praksi-praksi yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Tembo Syamsul Rijal, akhirnya DPRD menuju tujui rang perdalainya APBDP 2023 menjadi pendah APBDP meski dengan sejumlah catatan. sesuai dengan jadwal kita melakukan peta-pengah pendapat akhir tentang 4 rapat-pengah dan 1 rapat-petak terima kasih telah menjaga peruntungan. Dan juga saya memperkenalkan rumah pada hari ini sudah selesai pendapat akhir DPR dan juga meraksakan menjadi perda beberapa penyelaki tangan terakhir perda APBD perubahan dan keputusan untuk tiga, kemudian tentang struktur organisasi peraturan daerah ya, kesimpulannya kan dalam APBD perubahan itu kan hanya menyesuaikan beberapa program dan anggaran yang harus kita sesuaikan mengikuti regulasi yang ada pokoknya ada PMK baru ada silpa dari tahun lalu yang bisa kita gunakan jadi harus kita membatas baik-baiknya, yang jelas seluruh mandator spending yang di kemada-kemada kita sudah kita laksanakan empat perda tadi yang di jadang perda apa? empat perda itu kan hanya pemekaran daripada APBD-OPD banyak misalnya semua operasi kan menyetujui hanya ada beberapa klausul dan satu ayat tembukun pasal yang ingin sesuaikan atau ditambah jadi yang untuk empat perda itu artinya pemekaran APBD tadi bang ya? mana memang bisa dijadikan? kan dinasih kesehatan dimekarkan jadi satu, perda dibajarkan jadi satu, kemudian perunduan jadi satu dimekarkan ya jadi dua maksudnya ya kemudian ditambahin terakhir itu perindah kok efektifnya mulai bisa bergerak atau berjalan kapan? ya itu karena anggarannya perda yang kita keserakan kita selalu pada keksekutif ya tentunya regional 3 Jambi Romy Faisal melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati